Ada pemakaran lagi, tiga komputer. Kami kodam tiga, dua matahari memulai. Tolong nantikan, tidak boleh pemakaran lagi. Dimana pejewa yang pengurus pemakaran, itu adalah musuh Tepen. Di Papua itu sekarang adalah zona taluran militer. Taluran militer itu artinya bahwa Jakarta memaksakan, mau mengambil alih tanah-tanah darat kami dari kami orang asli di Papua. Dan itu bukan tanah-tanah di Papua itu bukan orang Indonesia. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa Jakarta, DPR RI, dan Presiden para kabinetnya segera cabut rancangan undang-undang pemakaran provinsi-provinsi itu. Karena kalau Anda paksa, kami akan perintahkan tetap membunuh siapa saja orang-orang Indonesia yang masuk di wilayah itu. Karena kami anggap Anda semua adalah bagian dari kolonialisme dan pendudukan. Artinya pendudukan, penduduk dominasi, penduduk imigran dikirim ke Papua, di biokrasi, pekerjaan, semua. Itu kan namanya pengambil alih hak-hak orang asli Papua. Maksimalisasi dan diskriminasikan orang asli Papua. Dan kamu mengambil alih hak-hak kami. Baik hak-hak tanah, hutan, kekayaan alam, maupun hak-hak sipil. Apabila kami ketahui oknum-oknum pejabat yang terlibat dalam upaya mendukung serta merencanakan dan melaksanakan program pemekaran daerah otonomi baru atau DOP, maka kami akan tembak mati. Dua, secara resmi kami tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB-OPM pada Pempat Sorongraya mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Paulus Waterpau MSI sekalian dengan sistem pemerintahannya di Provinsi Papua Barat. Karena Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Paulus Waterpau MSI masa menjabat sebagai Kapolda Papua telah membunuh banyak nyawa manusia Papua. selamat menikmati.